Intro Berikut update pemain trial di squad PSM Makassar Jelang menghadapi Liga 1 2023-2024 Bercatat hingga Sabtu 17 Juni 2023 Sebanyak 3 pemain trial di squad PSM Makassar dicoret Termasuk ekspresi Jakarta Muhammad Rafli Mursalim Diketahui PSM Makassar semakin serius Melakukan pembenahan dalam squad Jelang Liga 1 Indonesia Musim 2023-2024 Pembenahan ini sangat terasa Khususnya bagi pemain trial Pemain trial silih berganti berdatangan Mencoba peruntungannya di squad Laskar Finisi Namun tidak mudah memikat perhatian juru Taktik PSM Bernard Dota Pares Selama latihan perdana sampai pemusatan latihan Hari keempat sekitar 14 pemain Yang masuk ke radar squad pasukan ramang Akan tetapi tak sedikit juga yang kukur atau dicoret Ini menandakan kesengan ketat dalam tubuh PSM Tiga orang itu yakni Muhammad Rafli Mursalim Ex penyerang kursi Jakarta dan Gracie Kunekit Rafli Mursalim gabung sejak PSM melakukan latihan perdana Kemudian ada Fathurian yang tidak lama trial bersama ramang senior Kemudian ada Afas Rial dari Sentul Football Academy Di saat yang sama PSM Makassar kedatangan 4 pemain baru Yaitu Muhammad Akbar dan Didik Setiawan Berposisi sebagai back tengah Keduanya baru didatangkan untuk trial bersama ramang senior Akbar berasal dari Akademi PSM Makassar Sementara Didik sebelumnya bermain untuk Persipal Palu Atau sekarang jadi Bubble United Kemudian Januar Eka Ramadan yang berposisi sebagai penyerang Pemain terakhir ada Sandi Ferizal berposisi ke kanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!